Dina hari lalu lintas, bayangkara KG65, reng-rengan saat lantas poracimahi, ngelakuna razia masker humanis. Dina praprakanana, polisi ngaleng sejumlahing badut, anu make seragam polisi. Target Dina Eta Raziateng, yang Eta nutarumpak kendaraan, barita make masker, serta ngadata kartu identitas anu ngerempak protokol kesehatan. Piken ngabberah, turutam mencunggu kenara Satumanina, nalika ngalarap gen protokol kesehatan. Dina hari lalu lintas, KG65, bayangkara, reng-rengan kepolisian lalu lintas, kota Cimahi, ngelakuna razia humanis, bucara ngabbergen sejumlahing badut, anu make seragam polisi. Sayutikna ya lima badut, anu nindak warga, nutetuhu kana aturan protokol kesehatan. Dina Eta Raziateng, bukti na masih rea nutarumpak kendaraan, anu temara kemasker. Kukituna, petugas polisi nindak, kucara mepelingan, turutam mere masker, kanung arah rempak protokol kesehatan. Pagi ini kegiatan jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi melaksanakan pembagian masker secara serentak dalam rangka hari lalu lintas, bayangkara, ke-65. Kami membagikan masker bukan hanya di depan Polres Cimahi saja, namun kami secara mempunyai juga. Dalam kegiatan ini, selain membagikan masker, tentunya kami memberikan hiburan kepada masyarakat. Jadi masih reangkan, tidak takut apabila pada saat disetop dan diberikan seguran. Salah seorang nutumpak motor, anu kato hiyan temake masker, nembrakun, pangna dirina temake masker teh lantaran make helm full face. Full face, bisa. Full face. Lagi? Full face. Jadi? Kalo masker? Kalo masker ya? Iya. Tapi kira-kira di bawah? Kana lewannya full face. Dianti umajaka warga pikentukana protokol kesehatan, eta barut-barut anubadis pulisite mepelingan utarumpak kendaraan di Napata, Limarga. Total kasus positif COVID-19 di kota Cimahi ngahontal, 292 orang. Warga diperdi salawas natuhukana protokol kesehatan.